Program Fasilitasi Sertifikasi Halal dan memberikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan kepada konsumen. Sekaligus juga meningkatkan nilai tambah dari produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Untuk bisa mendapatkan sertifikat halal, cukup mudah. Pelaku usaha mengajukan secara online melalui website si halal. Namun sebelum mengajukan permohonan, yang pertama sekali dilakukan oleh pelaku usaha adalah menetapkan penyelia halal. Apa itu penyelia halal? Penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produksi halal, yang bertugas untuk pertama mengawasi proses produksi halal atau PPH di perusahaan, kedua menentukan tindakan dan perbaikan serta pencegahan, ketiga mengkoordinasikan PPH, dan yang terakhir adalah mendampingi auditor halal pada saat pemeriksaan. Penyelia halal dapat berasal dari pelaku usaha yang sudah mendapatkan pelatihan dan atau sudah mendapatkan sertifikasi. Khusus bagi pelaku usaha mikro dan kecil, penyelia halal dapat difasilitasi oleh organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah, badan usaha, maupun perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah menetapkan penyelia halal, bagaimana proses pengajuan sertifikasi halal selanjutnya? Setidaknya ada tujuh tahapan proses yang harus dilalui dalam mengajukan sertifikasi halal, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelaku usaha wajib memiliki NIB atau nomor induk berusaha untuk mengajukan sertifikasi halal. Jika pelaku usaha belum memiliki NIB, maka NIB dapat dengan mudah diajukan secara online melalui online single submission atau kita kenal dengan OSS. Dalam proses pertama ini, pelaku usaha wajib membuat surat permohonan sertifikat halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Permohonan ditulis menggunakan format Bahasa Indonesia, dilengkapi dengan keterangan, data pelaku usaha yang dibuktikan dengan NIB, nama dan jenis produk, dan bahan yang digunakan, serta proses pengolahan produk. Lalu selanjutnya tahapan kedua, setelah permohonan sertifikat dan seluruh kelengkapan dokumen diunggah, maka BPJPH akan melakukan verifikasi terhadap dokumen pemohon. Proses ketiga, dokumen yang telah diperiksa oleh BPJPH kemudian akan diteruskan ke Lembaga Pemeriksa Halal atau disebut LPH yang telah ditunjuk. Proses keempat, LPH akan memeriksa kesesuaian dokumen dengan proses di lapangan, mulai dari bahan baku yang digunakan sampai proses produksinya, serta apabila diperlukan, bisa dilakukan pengujian kehalalan produk di laboratorium apabila hal ini memang perlu dilaksanakan. Kelima, hasil pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk selanjutnya akan diteruskan ke Majelis Ulama Indonesia yang ditembuskan ke BPJPH. Kenam, MUI akan melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk yang diajukan oleh pemohon. Hasil ketetapan fatwa tersebut akan diteruskan ke BPJPH. Ketujuh, dan yang terakhir, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal yang diajukan oleh pelaku usaha berdasarkan ketetapan halal dari MUI. Jika ditotal, maka proses mendapatkan sertifikasi halal cukup cepat, berdasarkan ketentuan yaitu maksimal 21 hari kerja. Yuk, rekan-rekan pelaku usaha, mari kita laksanakan sertifikasi halal untuk memberikan jaminan kehalalan, meningkatkan kepercayaan konsumen, sekaligus memberikan nilai tambah atas produk yang dihasilkan. Dengan sertifikasi halal, kita bangun industri halal Indonesia. Produk halal Indonesia untuk masyarakat dunia. Terima kasih telah menonton!